Tadinya sih, ada rencana Kaesang, Putra Bungsu Jokowi akan ikut bertanding di Jakarta. Tetapi sesudah disurvey, cuma dapat 1% doang. Dan akhirnya melipirlah ke Jawa Tengah karena di sana peluangnya Kaesang mungkin lebih besar. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang. Dimana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuma Ahok. Dua mantan lawan di Pilbuk DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Anies sementara ini didukung oleh 3 partai untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Ahok yang berasal dari PDI Perjuangan, Kalaupun dia akhirnya maju, partainya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena suara PDI Perjuangan yang turun atau anjlok di Jakarta, itu nggak cukup sendirian untuk mengusung calon gubernur. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa. Karena sama-sama militan, sama-sama merekam punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama pesannya. 17 persen dan bedanya cuma di 0,8 persen. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok, Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan. Dulu juga pembelahan penyebutnya siapa, kan banyak lagi kan. Ini kan bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas tiga kali. Kan disebutkan Ahok gitu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera. Minoritas tiga kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini, justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita peliti, kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu. Supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia flying victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol, kata-katanya. Yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti. Dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri, sudah ada itu. Saya muslim, saya pilih Ahok. Sudah ada. Ini politik identitas. Mas Anies itu kan ada masanya sering banget dipanggil KPK. Iya kan? Mas Anies ini lagi pengen dirusak, pengen dihalang langkah caturnya lah kasarnya. Dicari ini niat jahatnya Mas Anies dalam kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Kalau Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan ASOS, kan? Itu? Ya, saya kira nggak perlu jegal. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan. Dia pakai survei semua. Kalau poin keduanya? Berupaya menaikkan Kaisang Pangas? Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia nggak taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung nggak? Pak Jokowi kan? Pak Jokowi kan ngitung survei-survei gitu. Saya kira... Jadi wajar? Wajar kalau kemudian? Bukan wajar, saya kira... Belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pirkanya ini langsung dan serentak. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada Tamasha ini, Tamasha ini datang dari luar. Beda. Ini serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam kontestasi? Saya nggak tahu ya. Saya kira masing-masing keluarga punya persepistik. Punya berpikir yang berbeda. Ya kan? Anda memaklumi itu, Pak? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya, bisa saja lah, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Ya dong? Nah kalau bilang secara... Apa human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu, keluarga nomor satu. Ya itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Kalau Anies maju, dia akan menang. Dengan syarat, kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok. Tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemupu agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustaz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustaz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian, kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi? Tentu kita paham kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, Ahok sudah melewati 5 tahun paska ia keluar dari Mako Brimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan, Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Nah teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung. Kalau bikin bentung tetap dia bisa meluapkan. Apakah kita Belanda membangun resapan sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini, kan Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa mau ngopo ganti nama-nama jalan gitu ya. Berarti kalau saya ganti nama-nama jalan. Repot banget gitu ya, orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta. Pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya. Sama dompetnya penuh, itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi-administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya, bukan kajian-kajian. Kita tahu tahu lumayan, yang paling penting Anda berani eksklusi. Kadang-kadang itu tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, populitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau populitas hanya pencitraan. Bagi saya, yang paling penting adalah melakukan eksklusi sehingga kita meninggalkan legasi. Semua yang kita kerjakan itu panik. Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja. Kecuali Anies Baswedan. Orang-orang, pokok efik, orang debat. Orang-orang, aku demo nih sosmednya sampai. Anies Baswedan masuk kabinetnya sampai. Ingatlah Pak perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, kojo. Sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kuih ke dalam kabinet. Percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja. Udah itu aja. Oke, ada satu kata terakhir, Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agama aku Islam, dia nggak percaya. Silahkan datang, Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden. Tunggung sapu, ko. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan. Ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima. Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi. Yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia. Saya undang-undang loh. Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lah. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang. Yes, oke gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA. Tidak bawa ke MK. Waduh Anda ulang tahun DKI. Saya juga datang. Tapi kenapa Anda harus pidato seperti itu? Itu Mohamin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula. Itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Form. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu. Undang-undang. Olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, buruk tangan. Sirku itu tidak ada. Nah lalu BPK minta ini supaya didalami. Ada indikasi tidak menang. Nah setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjaga lanes gitu. Sehingga sekarang ya. Ya kalau pertimbangan politisnya begitu. Saya bilang silahkan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya KPK Tuhan-Bani. Kalau Anda tanya ke saya, tidak pedulikan itu. Tenggak kan? Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Arieb Baru Hedan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Saya menilai, maaf ya. Karena Anda desak saya. Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing. Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapatkan. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar. Untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik, etik dimananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan. Saya tanya. Karena Pak Anies memangnya menjuji ricapres itu mengejar apa? Saya tanya apakah enggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Masa sih angin kok sampai enggak punya KTP loh ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodo, angin puting beliung, angin-anginan. Itu kok semua bisanya enggak punya KTP itu loh ya? Angin dari Jakarta ke Lampung, ke Sumatera, ke Jawa itu ya? Kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya? Air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya? Itu air parkir ya? Air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya? Mau punya pemimpin yang seperti itu dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya? Air hujan jatuh ke bumi, enggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir itu parkir Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana ke udara ya? Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya? Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Tidak ada. Jakarta ambur adul, mimpin Jakarta aja ambur adul, apa lagi mimpin Indonesia? Anies itu perdual. Bagaimana, apa karena perdual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Bisa dilengar itu. Tidak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu ambur adul. Di Jakarta, tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan, apa yang bisa dibangun di Jakarta? Satu puskes pas pun. Membangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Memoribadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun di Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan, apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta? Anies, siapa belakangnya? Poligarki, satu. HDI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang nyaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur raja lima tahun, kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada, Anies. Nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak, tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Pak, coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Amies lahir dari politik identitas yang dia dulu melibeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, Laknat lah, BKI lah. Ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun, 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melawan miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan itu. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua kali sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang ke furia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi, terhadap misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekan memenangkan lompok Islam dan menyatakan perlawanan. Saya temen dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. EKI bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ke laut, ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anu Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kau kuih nunggu besok di seluruh wilayah Indonesia, kami kaki kandang. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak. Setannya itu. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Alaylu ya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tapan, kita jemput. Tapan, kita jemput. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Aku gak pernah mundur. Dan aku juga malu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan. Kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu? Sengaja masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto. Terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan. Lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 biasa saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit Rp1.000.000.000. Maka akan menjadi Rp2.000.000.000. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024? Kalau saya yang ditanya, saya akan jawab, saya berharap tidak. Saya berharap Ahok tidak diajukan sebagai calon gubernur DKI 2024. Saya yakin kalau rematch itu terjadi, hampir pastilah Ahok akan kalah. Nah, Anies dan Ahok adalah nama-nama yang duduk di dua peringkat tertinggi. Di bawah mereka ada Ridwan Kamil dengan 8,5%. Bahkan dikatakan pula jika Pilkada Jakarta dilakukan saat ini, ada 39% warga Jakarta akan memilih Anies. Sementara yang mengatakan akan memilih Ahok, kalau pemilihan dilakukan sekarang adalah 34,5%. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Orang mulai kembali membayangkan pertandingan ulang itu karena hasil survei Litbang Kompas terbaru tentang Pilgub Jakarta. Dalam survei tersebut terungkap, suara pendukung Anies mencapai 29%, sementara suara pendukung Ahok 20%. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya peluang Anies dan Ahok. Bahkan ketika ditanya soal kinerja, penilaian terhadap Ahok lebih tinggi dibandingkan Anies. Hampir 45% warga menilai Ahok paling baik pemimpin Jakarta. Sementara hanya 36% yang menilai Anies adalah pemimpin terbaik di Jakarta. Lebih jauh saya juga menyarankan Ahok tak perlu maju karena efeknya bisa sangat serius bagi Jakarta. Kondisinya sih tentu tidak seburuk 2016-2017 ya. Tapi saya membayangkan para musuh Ahok akan kembali menggunakan politik identitas untuk mengalahkan kandidat seperkasa Ahok. Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgrup 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Ahok mengatakan sudah belajar banyak sejak dipenjara karena kasus penisaan agama dulu. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok. Karena itu rasanya wajar bila PDIP diharapkan memajukan nama Ahok. Dan kelihatannya PDIP sendiri memang juga sudah tertarik dengan ide itu. Paling tidak ketua DPP PDIP Syed Abdullah dikutin media bilang Ahok berpotensi mengalahkan Anies. Menurut Syed, Ahok mencapai angka 20% itu tanpa dideklarasikan sebagai cagum. Sementara angka 29% Anies diperoleh karena dia sudah banyak disebut menjadi calon gubernur Jakarta. Seperti saya katakan, saya setuju kalau Ahok tidak maju. Ahok adalah salah satu putra terbaik Indonesia. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Jakarta mengakuinya. Tapi persoalannya politik Indonesia tidak serasional itu. Pilihan-pilihan yang diambil masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan dengan pertimbangan rasional masyarakat sekuler. Ini yang akan jadi persoalan utama kalau Ahok maju. Namun Ahok menyadari tak mudah bagi PDIP untuk memajukan namanya. Masalahnya PDIP sudah tak punya kursi di DPRD sebanyak dulu. PDIP harus berkoalisi dengan partai-partai lain agar bisa memajukan namanya sebagai kandidat gubernur. Dan sekarang ini partai mana juga ya yang akan bersedia bersama PDIP memajukan nama Ahok. Kata Ahok, secara teori saya sulit maju Jakarta lagi karena PDIP kemungkinan nggak dapat kerjasama untuk memajukan nama saya. Betapapun kita sudah mati-matian mengajak umat Islam untuk tidak memilih pemimpin karena pertimbangan identitas agama hasil upaya itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebagai Muslim saya mengakui bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak akan memilih presiden atau gubernur atau wali kota yang non-Muslim. Yang paling utama ya soal agama. Hasil survei Litbang Kompas itu juga menunjukkan 75,3 persen responden akan memilih kandidat gubernur yang seagama dengan dirinya. Ini adalah kabar buruk bagi calon seperti Ahok yang Kristen dan Tionghoa. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Memang kekalahan Ahok ketika itu disumbangkan juga oleh kasus tuduhan penghindahan agama yang dilakukan Ahok. Tapi tetap saja faktor beda agama itu memiliki pengaruh berdaya besar. Sekedar catatan politik identitas ini bahkan sudah berlaku di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tidak mudah bagi seorang aktivis non-Muslim betapapun pintarnya dia untuk memenangkan pemilihan ketua OSIS atau ketua BEM di sekolah atau universitas yang mayoritas muridnya atau mahasiswanya beragama Islam. Akan kembali beredar kontan-kontan tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah penghianat Islam. Kembali akan beredar meme-meme yang menunjukkan bahwa Ahok adalah penoda agama Islam. Mereka bahkan akan mengatakan itu bukan sekedar tuduhan biasa melainkan tuduhan yang sudah dibenarkan oleh keputusan pengadilan dan Ahok sudah menjalani hukuman penjara karena kejahatan itu. Saya sangat yakin itu akan dilakukan. Bisa jadi sebenarnya mayoritas umat Islam tidak benar-benar anti non-Islam. Kalau kondisi yang normal mereka masih bisa menerima kehadiran pemimpin non-Islam. Apalagi kalau kandidat gubernur itu se-mengagumkan Ahok. Tapi yang harus kita ingat pihak lawan akan berusaha menunggangi sentimen agama ini untuk mengalahkan Ahok. Jadi saya membayangkan kalau Ahok maju akan kembali diedarkan kontan-kontan yang mengkutupkan Islam dan Kristen melalui media sosial. Di sisi lain jangan bayangkan Ahok tetap akan didukung oleh barisan perlawanan yang sekuat tahun 2016-2017. Pendukung Ahok sekarang sudah terpecah. Bahkan umat Kristen sendiri sudah tidak sepenuhnya mencintai Ahok. Saya semula kaget dengan fenomena ini tapi kemudian saya paham karena bagi sebagian teman-teman Kristen Ahok dianggap sudah melanggar hukum agama. Ini terkait dengan perceraiannya dengan Veronika. Perceraian tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum agama sementara Veronika sendiri dianggap sebagai korban ketidakadilan Ahok. Karena itu saya percaya Ahok akan kalah. Kalau terjadi rematch melawan Anies. Yang akan gengih mendukung Ahok saya rasa tinggal pemilih PDIP. Dan angka itu tidak akan cukup untuk memenangkan Ahok. Saya tidak punya pendapat mengenai hal ini tapi yang saya tahu cukup banyak umat Kristen sudah meninggalkan Ahok. Di sisi lain lagi bagi sebagian pendukung Ahok 7 tahun yang lalu Ahok ternyata dianggap mengecewakan karena sikapnya yang tidak simpatik sejak keluar dari penjara dan bergabung dengan PDIP. Saya melihat kejala ini di kalangan pendukung PSI. Entah kenapa Ahok sekarang sangat sinis pada PSI. Saya rasa pilihan PDIP di Jakarta memang tak banyak. Masalah utamanya Anies sangat kuat di sana. Dan memang Ahok adalah kandidat paling kuat yang terbayangkan saat ini. Waktu tinggal 1 bulan sebelum nama-nama calon diajukan secara resmi. Saya khawatir tak ada lagi cukup waktu bagi PDIP untuk mencari nama lain. Komentar-komentar Ahok tentang PSI sangat tajam dan menusuk. Padahal pada Pilgub 2017 dulu banyak anggota PSI yang turun tangan mensukseskan Ahok. Kalangan PSI ini sekarang rasanya sudah tidak akan lagi bersedia menjadi relawan Ahok. Sebagian pihak mungkin akan mengatakan kenapa kita tidak coba saja majukan nama Ahok untuk menguji tingkat kedewasaan agama masyarakat Jakarta. Tapi harga yang harus dibayar akan terlalu mahal. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Buat saya itu akan sangat menghancurkan. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik dan jelas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies salah satunya dari kelompok kilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies. saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok sampai akhirnya Ahok di penjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor para madina gagal sebagai menteri dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. di video selanjutnya.